Selamat datang di Puskesmas Sapuran, Kabupaten Monosobo. Puskesmas kami memiliki visi, yaitu menjadi Puskesmas Idaman Masyarakat, berkualitas dalam pelayanan kesehatan, untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera. Kami akan menjelaskan prosedur pasien jika berkunjung di Puskesmas Sapuran, Kabupaten Monosobo. Pasien yang datang ke Puskesmas, wajib mengambil nomor antrian yang sudah tersedia di loket pendaftaran di pintu masuk utama Puskesmas. Setelah itu, silakan tunggu hingga nomor tersebut dipanggil oleh petugas kami. Setelah Anda menuju ke petugas kami, maka Anda akan diberikan pilihan apakah Anda pasien baru di Puskesmas Sapuran, Kabupaten Monosobo, atau Anda adalah pasien yang sudah pernah berkunjung sebelumnya. Jika Anda pasien baru, maka Anda perlu menunjukkan KTP atau KK dan juga kartu BPJS jika memilikinya. Apabila Anda adalah pasien yang sudah lama atau sudah pernah berobat di Puskesmas kami, maka Anda hanya perlu menunjukkan kartu berobat dan kartu BPJS. Kemudian, petugas kami akan memberikan arahan ke pusat pelayanan yang dituju oleh pasien. Pemeriksaan pelayanan yang ada di Puskesmas Sapuran, Kabupaten Monosobo meliputi pelayanan umum, pelayanan gigi, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB, pelayanan MTBS, pelayanan obat, pelayanan konsultasi gizi, dan kesehatan lingkungan. Setelah Anda selesai diperiksa di pelayanan tersebut, Anda akan mendapatkan surat resep dari dokter. Silahkan menuju ke bagian pelayanan farmasi. Dalam pelayanan farmasi, resep yang Anda terima akan digantikan oleh obat. Kemudian, petugas kami akan memberikan petunjuk anjuran penggunaan obat sesuai dari resep dokter. Setelah selesai di unit pelayanan yang dituju, Anda akan mendapatkan koin kepuasan pelanggan. Koin untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Puskesmas kami. Silahkan masukkan koin kepuasan tersebut sesuai dengan hasil pelayanan petugas Puskesmas kami. Itulah tadi tahapan yang harus dilakukan untuk pasien yang berobat di Puskesmas Sapluran, Kabupaten Monosobo. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton!